Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel vlog berita oke teman-teman hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Masih ingat Christina menikah cuma 6 bulan sudah 12 tahun menjanda kini banjir tawaran jadi istri kedua Masih ingat Christina meski karir Christina moncar hal tersebut justru berbeda jauh dengan kisah asmara Christina Pedangdut senior ini begitu dikenal dengan single-single hits dangdut miliknya Rumah tangga penyanyi dangdut Christina bahkan cuma dalam hitungan bulan saja Kini penyanyi dangdut ini justru laris manis dan banjir tawaran jadi istri kedua Christina begitu bahagia ketika dipertemukan oleh sang mantan suami oleh penyanyi Emilia Contessa Baru menikah 6 bulan tanggal 29 Juni 2007 Christina mendaptarkan gugatan cerainya ke pengadilan agama Jakarta Selatan Dilansir dari manada.ribunews.com Namun akhirnya di bulan November 2007 keduanya sepakat damai dengan beberapa syarat yang diajukan oleh pihak Christina Di tahun 2008 suaminya Al-Amin ditangkap KPK bersama 4 orang lainnya pada tanggal 9 April 2008 dengan tuduhan menerima suap senilai 1,8 miliar rupiah Tanggal 9 Juli 2008 untuk kedua kalinya Christina memasukkan gugatan cerainya terhadap Al-Amin Setelah permohonan cerainya ditolak pengadilan agama Jakarta Selatan Maka Christina mengajukan banding Akhirnya pengadilan tinggi agama mengabulkan permohonan cerai Christina pada tanggal 3 Juni 2009 Sejak bercerai dengan Al-Amin Christina belum lagi mengakhiri masa jandanya Padahal sudah banyak pria yang berharap bisa menikahinya Ironisnya sebagian pria yang berharap bisa meminang Christina malah berniat menjadikan Christina sebagai istri kedua Bagi Christina menikah bukan hal mudah karena ia sempat punya pengalaman tak mengenakan soal perceraian Christina tak mau serta-merta menerima permintaan beberapa lelaki di luar sana untuk bisa menjadi suaminya Christina berujar jika saatnya tepat nanti ia pasti akan kembali menikah Christina juga mengaku tak memiliki syarat muluk untuk mencari suami Selain maju sebagai caleg Christina juga disibukan dengan dirinya menjadi juragan kontrakan Bisnis ini ia jalani sebagai bagian dari caranya mencari rejeki tambahan Namun meski dirinya mengajukan diri sebagai caleg dan jadi juragan kontrakan Kesan Christina justru jauh dari kesan mewah Hal ini bisa dilihat dari kondisi rumahnya Ketika masuk ke dalam justru tampilan dari rumah Christina terbilang sangat sederhana Yang cukup mencengangkan adalah dapurnya yang cukup jauh dari kesan mewah Hal ini terungkap saat dirinya diwawancarai oleh salah satu stasiun televisi Tampak dirinya tengah mencuci piring di dapurnya tersebut Dindingnya pun juga tampak terkiki sejumlah titik Bahkan perabotan juga disusun oleh Christina secara ala kadarnya Meski begitu Christina tampak nyaman dari rumah yang ia bangun dari hasil keringatnya Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel blog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!